Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak. Saya senang sekali bisa ketemu Mbak. Pemilik kebun Bu Sinten? Bu Floren. Bu Floren yang mempunyai kebun apa Mbak? Kebun buah dan sayur Krompeng. Gimana Mbak? Di desa Melaten, eh Dukuh Melaten, desa Krompeng. Ini, saya baru senang ini bisa ketemu setelah tiga kali ke sini kecelek. Ini aku ingin tertarik sekali dengan buah yang pateng gerandul itu dinamai buah apa Mbak ini? Ini nangka, nangka madu nama jenis Tekam J133. Nangka madu, ini usianya kurang lebih berapa bulan nangka ini? Ini pohonnya itu dua tahun setengah. Buahnya ini umur dua bulanan. Tiga bulanan itu bisa diketik. Menurut ceritanya kok, katanya pupuknya bukan pupuk urea ya Mbak ya? Tidak, kita pakai pupuk kimia di sini semuanya pakai pupuk organik. Pakai kompos, kita komposnya buat sendiri. Terus bikin eco-enzyme. Pakai POC, pupuk organik cair. Jadi kita fermentasi, proses fermentasi pupuk kimia. Selama ini sudah pernah panen berapa kali? Ini sudah panen tiga kali. Di konsumsi sendiri atau sampai dijual? Ada yang dijual, ada yang di konsumsi sendiri. Pengen tahu Mbak yang segede itu dijual di pasar umum kira-kira berapa? Yang ini Mbak? Yang itu sekitar kemarin itu kita timbang sih. Oh. Kita timbang, satu kilonya 25 ribu. 25 ribu ya. Ya. Bedanya apa dengan di pupuk urea ya Mbak? Dari segi rasa itu beda. Jadi buah yang dipupuk dengan pupuk organik itu dalam hal rasa itu jauh lebih enak. Dan kita juga tidak menggunakan pesticida. Jadi aman. Ini sudah panen yang keberapa? Ketiga. Ketiga. Rata-rata per panen itu bisa mencapai berapa buah Mbak ya? Ini sih buahnya selur Pak. Jadinya nanti ada yang besar, ada yang kecil. Ini nanti kecil lagi, tubuh. Tapi nanti kecil lagi keluar. Jadi sebenarnya panen terus sih. Nah ini saya ingin tanya lagi Mbak. Ini kok dibungkus-bungkus seperti ini untuk apa coba Mbak? Ini untuk menghindari hama. Jadi ada lalat duah penggeret itu. Untuk menganu ya? Ya. Mengurangi apa ya? Mengurangi. Biar tidak dimakan ulat. Tidak dimakan ulat ya. Bukan karena dicuri orang enggak ya? Ya. Di sini di desa ini aman sekali. Ini tanah-tanahnya dibersihkan berapa minggu sekali Mbak? Kita tidak pakai ini ya? Tidak pakai herbicida ya? Tidak. Jadi ini kita tidak pakai mulsa. Jadi mengurangi rumput. Ini sudah dikasih mulsa. Oh bawahnya dikasih? Mulsa namanya weight mark. Ini biar adem aja tanahnya. Seandainya dilangkan dengan tangan pun mudah ya? Mudah. Mulsa namanya mulsa. Weight mark. Weight mark. Yaitu salah satu upaya agar buah. Nangka apa tadi Mbak? Ini nangka madu BKMJ 133. Dengan nangka-nangka biasa harganya lebih mahal lagi ya? Biasanya lebih mahal BKM. Karena ini jenis yang terbaru mungkin Mbak ya? Ini suaranya dalamnya kuning kunyit kemerahan. Terima kasih Mbak informasinya tentang nangka ini siapa tahu bisa banyak orang yang akan juga meniru berapa cocok tanam. Ya ini untuk mengisi waktu dan juga menciptakan lapangan kerja baru Mbak ya. Terima kasih. Semoga sukses Mbak ya. Amin. Terima kasih Pak. Iya.